ini artinya custom pad jadi mau diisi pad apapun bisa jalan akunnya ini terutama buat injek-injek yang mungkin biasanya membutuhkan custom pad nah ini akun dari kereaktif udah support ya kita udah berhasil nyeting akun vmesh ke openclass di stb openwrt Halo selamat datang di kereaktif channel di video kali ini saya akan tutorial kan Bagaimana cara menyeting akun vmesh di openclass yaitu di stb openwrt nah disini saya sudah siapin akun premium dari kereaktif Nah jadi buat kalian siapin akunnya dulu pastikan akunnya beli di kereaktif biar ya biar nggak ribet aja sih ya Nah yang perlu kalian ketahui adalah nyeting vmesh itu ada dua yang pertama jam di stb harus sinkron yang kedua settingan harus bener udah itu beda sama trojan kalau trojan kita enggak perlu sinkron jam di stb udah bisa connect tapi kalau vmesh jam di stb wajib sinkron nanti kita bahas nah sebelumnya ini udah aku siapin akun VPN siapin dulu akun VPN silahkan beli di kereaktif linknya ada di deskripsi video ini nah kemudian eh di sini kita akan login ke openclass nya ya untuk edit silakan isi akun username sama password nanti aku akan tutorial kan dua metode yaitu tls dan non-tls untuk langkah yang pertama kita akan atur jamnya dulu jadi kalau pakai vmesh jam di stb harus benar dulu ya guys ya Nah di sini eh kalian bisa lihat di di atas sekarang jam 1310 tanggal 28 Juni untuk ngatur tanggal dan waktu di stb kalian masuk ke menu sistem kemudian masuk ke menu sistem lagi nah disini yang pertama kalian atur adalah tim zone kalian di lokasi mana Jayapura Jakarta tim sonnya ikut mana kemudian untuk menyingkronkan jam kalian cukup klik pada tulisan synchron with browser scene with browser nih klik sampai jamnya itu sesuai dengan jam di HP teman-teman kalau jamnya itu belum berubah padahal tim sonnya udah dirubah sesuai dengan lokasi kalian wajib di save apply dulu ya di save apply kalau udah di restart stb nya jadi dicolok adi cabut adapternya jamnya kemudian dicolokin lagi atau di restart ya Nah nanti kalau udah di restart udah nyala kalian lihat lagi di sini kemudian sinkronkan with browser lagi pasti jamnya udah bener kayak di HP kalian kayak gitu ya untuk cara menyingkronkan jam di stb openwrt nah tampilan Open class sebelum disetara seperti ini nah untuk cara memasukkan akun vmesh yang udah dibeli ke dalam stb openwrt itu gimana nah caranya adalah ini belum bisa dipakai ya jadi caranya kalian pasang backup dulu dari karyaktif jadi kalau kalian beli akun VPN di karyaktif itu biasanya dibuatin backup kalau kalian minta nanti dibuatin nah kalau misal bukan backup dari karyaktif ya enggak papa sih yang penting kalian tahu di mana letak akunnya nah saya anggap kalian itu udah pakai backup karyaktif jadi cara edit akunnya adalah kalian masuk ke file manager yaitu ada di menu sistem file manager atau file explorer nah kemudian masuk ke folder etc masuk ke folder Open class masuk ke folder proxy provider nah disini kalian bisa perhatikan kalau memang kalian itu udah pasang backup dari karyaktif dan backupnya itu udah pasang dengan benar maka harusnya disini ada file yang namanya akun strip karyaktif pastikan kalian juga enggak salah masuk folder kalau misal salah masuk folder yang enggak ketemu kalau kalian belum dipasang backup ya bukan kayak gini namanya nah ini kan cuma perumpamaan kalau kalian pakai backup dari karyaktif namanya akun karyaktif ya ml kalian klik aja kemudian kalian klik edit nah disini aku udah udah siapin format penulisan akun non-tls dan akun tls jadi nanti aku akan jelasin satu persatu non-tls dan tls nah kayak gini jadi untuk penulisannya nanti saya akan share di grup VPN kalau kalian udah beli VPN di karyaktif udah join grup nanti bisa kopas aja di arsip grup buat kalian yang mau join grup silahkan order VPN premium dulu di karyaktif nanti di invite ke grupnya nah jadi untuk yang non-tls dulu ya nah Vimes itu ada non-tls dan tls bang kapan kita harus pakai non-tls kapan kita harus pakai tls non-tls dan tls itu dipakai ketika memang injeknya itu membutuhkan book atau trik yang non-tls misalnya ya kalian pakai non-tls ketika triknya itu pakai book yang hanya walk detail es ya kalian pakai tls jadi kapan kita menggunakan non-tls dan tls itu sesuai dengan kebutuhan kita jadi nggak ada patokan yang harus kita pakai non-tls tls kayak gitu tergantung triknya Nah kita akan mulai dari non-tls nah proxy jadi penulisan itu diawali dengan nama proxy titik dua jadi ini ke bawah itu yang kalian utak-atik ini ke bawah bagian proxy itu jangan diutak-atik nama proxy jangan sampai dihapus jadi yang diedit itu bagian proxy ke bawah Oke paham ya Nah kita akan mulai nah disini kita name name ini bisa kalian edit ganti dengan nama yang yang kalian mau contoh tls vmesh tipenya vmesh kalian ini enggak usah utak-atik server server ini adalah tempat untuk naruh book jadi disini saya contohkan booknya pakai vision plus.id ini cuma contoh ya guys ya bukan saya memberitahu ini book apa Bang enggak ini booknya cuma asal-asalan aja ini sebagai contoh doang jadi kalau kalian mau injek booknya itu taruh disini book yang work nah kemudian potnya 80 bang kenapa pakai pot 80 ya jadi ketika kalian beli VPN di karyaktif kalian dapat informasi akunnya seperti ini nah disini ada keterangan pot non-tls itu ada atau berada di angka 80 makanya disini potnya kita isi 80 ya paham iu id id ini ya id cara diterajanya itu password ini didapat dari informasi akun juga jadi kalau beli akun ada info kayak gini udah komplit tinggal kopas kopas aja nih ini di kopas copy paste di id vmesh nya dah jadi tinggal paste aja kemudian alter id isinya nol cheaper auto nggak usah diutak-atik nggak usah utak-atik terus langsung lanjut ke bawah yang perlu diutak-atik bagian tls format penulisan vmesh non-tls ini tls-nya diganti menjadi false jadi ini banyak kesalahan biasanya temen-temen kurang terliti tls-nya biasanya true atau apa kayak gitu nah ini pastikan false ya kenapa false karena kita non-non itu tanpa tls jadi tls-nya kita disable false nah ini skip ke bawah skip nah ini bagian pet petnya itu di siapa bang petnya itu sesuai dengan informasi akun yang udah dibeli di sini ada info pet nah ini kan petnya multi pet isi sesukamu kalau kalian bingung tanyain pada seller VPNnya ini artinya custom pet jadi mau diisi pet apapun bisa jalan akunnya ini terutama buat inject-inject yang mungkin biasanya membutuhkan custom pet nah ini akun dari karet aktif udah support ya Nah jadi untuk bagian pet kalian bisa isi bebas misalnya unyu ini bebas ya tergantung informasi akunnya kemudian header host ini diisi id5antonbrc.com ini adalah server nah ini adalah server nah servernya kan id5antonbrc.com Hai jadi kalian isi ini guys id5antonbrc.com di bagian host Oke paham ya kemudian Scroll kebawah ip-nya dual tfo true enggak usah diutak-atik itu non-tls nah kemudian untuk proxy atau penulisan yang tls ini bawahnya ya aku khas ini bawahnya ada terusannya ini ada tls-nya nah ini contoh tls vmesh nah tipenya vmesh nggak usah diutak-atik server servernya ini diisi book yang work sesuai trik masing-masing portnya ini 8443 sesuai informasi disini 8443 ya pot tls jadi sendiri-sendiri karena VPNnya sendiri-sendiri potnya Hai kemudian apalagi eh id-idnya juga dari informasi akun ini udah ada tinggal copy paste gampang banget kemudian kita Scroll ke bawah bagian tls nah sekarang bagian tls-nya itu wajib true Kenapa true karena sekarang kita lagi pakai vmesh tls jadi bagian tls tls-nya disini itu diganti true atau pilih true kalau yang tadi diataskan ketika non-tls kita pakenya false nah ketika tls ininya true Scroll ke bawah untuk bagian pet ini isikan sesuai info VPN tadi ya ini multi-pad jadi bisa diisi sesuka hati kalian tergantung akunnya aja nah ini disini saya isi sesuai dengan informasi VPN aja buat contoh hostnya ini adalah host VPN kayak tadi ya sama hostnya ini id5antonprc.com dah kalau udah tinggal wait kalau udah kalian tinggal scroll ke atas pilih save 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 beberapa kali kemudian masuk ke open class nah kalau udah kita enable open class tunggu ya kita tunggu sampai sukses kemudian klik open panel nah kemudian klik proxy nah disini udah muncul ya guys ya manual ping ada contoh vmesh non-tls contoh tls vmesh nah kita udah berhasil nyeting akun vmesh ke open class di stb open wrt ayo gitu ya caranya nah Bang gimana kalau mau nambahin akun lain misalnya aku punya book yang berbeda atau akun yang berbeda gimana cara nambahinnya cara nambahinnya kita tulis di bawahnya ya guys ya kita masuk lagi di proxy provider di akun kereaktif kita edit lagi nah untuk bagian proxy disini it ini jangan diutak atik ya kalau kalian mau nambahin akun kalian cukup copy bagian name ini yang strip ya strip ini name copy kebawah sampai ini tfo nah ini salin nah kemudian kalian Scroll ke baris paling bawah kalian enter satu kali kemudian kalian paste disini kemudian namanya wajib diganti nih kita ganti namanya akun kedua nah kemudian kalian edit ke bawah kayak tadi di awal yang udah aku jelasin mau diisi book apa potnya berapa ID nya berapa diganti kayak gitu ya barangkali pakai akun VPN lain atau ganti book kayak gitu ya intinya kayak gitu cara nambahinnya dibawahnya kalau udah diedit udah dirasa bener pastikan nulisnya ini bener kalian save save kemudian kalian masuk ke open class kalian bisa enable open class ya biar lebih mantep di enable open class aja jadi kita restart open class Hai sebenarnya enggak perlu di enable bisa pakai refresh dia cd panelnya tapi ini cuma sebagai contoh aja karena kita tunggu sampai sukses setelah sukses kita buka open panel kita proxy Nah kita akun kedua udah masuk nih di atas Hai Nah untuk masalah auto ping manual ping itu gimana Bang aku udah pernah bikin keterangan apa itu auto ping ping apa itu manual ping videonya ada di channel ini udah lama di upload nanti kalian bisa cek deskripsi video ini atau cek video yang seperti ini nih di layar nih Hai nah kayak gitu ya nanti cek aja deskripsi penjelasan auto ping dan manual ping Nah apabila kalian mau nambahin akun banyak lagi ke samping ya tinggal kalian edit kaya tadi ya caranya tinggal copy ke bawah aja dan pastikan penulisannya itu benar Hai Oke jadi penulisannya benar kalau kalian nulisnya ada kekeliruan nanti konfignya bakal error tulisannya kompatibel contoh ya contoh nih aku kasih contoh salah saya kasih contoh kesalahan penulisan misalnya habis server ini kan diisi book kalian gak ada sepasi langsung titik 2 vision plus kayak gitu ya itu enggak ada sepasi harusnya ada sepasi kan itu enggak dikasih sepasi terus kemudian di save wait nah di save nah kemudian kita enable ulang open class maka nanti akan error karena tadi ada kesalahan penulisan bahkan hanya sebuah sepasi aja bisa bikin error karena ini script ya Nah kita tunggu beberapa saat udah sukses kita klik open panel dan ini contoh penulisan vmesh kesalahan penulisan vmesh hasilnya di proxy bakalan muncul kompatibel ini fix karena tadi kesalahan nulis enggak dikasih sepasi habis titik 2 Nah itu sering banget terjadi pada teman-teman pemula yang baru edit edit akun kadang ngeditnya kurang telitik padahal ini berpengaruh banget ya nih habis ini karena enggak dikasih sepasi makanya kompatibel Coba dikasih sepasi nah harusnya kayak gitu jadi enggak cuma di itu doang ya kadang ketambahan karakter yang enggak support juga bisa mempengaruhi error scriptnya nah kan udah balik lagi sekarang kayak gitu ya jadi sangat rawan sekali pengeditan script harus benar-benar teliti nah eh kayaknya udah sih kayak gitu doang sih penyampaian materi kita kali ini mengenai cara setting vmesh apabila mungkin ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar aja di bawah Hai nanti kedepannya kita bisa bahas di video berikutnya ya Nah semoga video kali ini dapat di mengerti bermanfaat buat teman-teman jika kalian suka jangan lupa di like jangan lupa mampir di klik reaktif beli VPN premium ya sampai ketemu di video selanjutnya bye bye